Waktu dia Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi, kami, ya kami, kami. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bim Sarpanjaitan akhirnya menyampaikan kepada publik mengenai dukungannya dalam Pilpres 2024. Melalui akun Instagram resminya yang diunggah pada Sabtu 3 Februari 2024, Luhut mengatakan secara pribadi mendukung Prabowo Subianto. Luhut menjelaskan alasan lebih mendukung Prabowo Subianto ketimbang dua capres lainnya, yakni Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo. Prabowo, kata Luhut, mengusung keberlanjutan program Presiden Jokowi. Luhut mengatakan Prabowo merupakan pilihan terbaik saat ini untuk menjadi Presiden Indonesia. Ia yakin Prabowo akan membawa Indonesia lebih maju. Luhut juga berpesan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dalam menghadapi pemilu atau Pilpres 2024. Menurutnya, berbeda pilihan politik sah-sah saja. Tetapi setelah pemungutan suara 14 Februari, masyarakat harus kembali bersatu. Waktu dia, Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi, kami bertempur berdua. Dia marah sama saya. Ya tapi ya, saya bilang, wah faktanya ya ini, kita mau apa gitu. Disitulah saya lihat kebesaran jiwanya dia. Dia bilang, yaudah bang, kalau gitu, dia hormati keputusan itu. Walaupun tentu dalam periode aku tertentu, beliau galau juga yang saya masuk akal saya. Tapi kemudian, dia mau bergabung lagi dengan Pak Jokowi. Dan kebesaran jiwa Pak Jokowi juga, mau mengambil dia. Di mana kita cari pemimpin seperti begini, gitu loh. Saya ingin nyampaikan kepada Anda sekalian, kita akan memilih Presiden tanggal 14 Februari ini. Dan satu momen yang penting buat kita menurut saya, kita tidak boleh salah pemimpin. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang, saya ingin katakan, diakui oleh dunia. Saya kemarin waktu di Singapura, banyak yang menjenguk saya, baik itu dari utusan khusus Presiden Biden, John Kerry, maupun dari pemerintah, menteri-menteri dari Singapura, dan banyak lagi yang lain datang melihat saya. Itu semua mengapresiasi terhadap ekonomi Indonesia, terhadap leadership Pak Jokowi, yang mampu bernapigasi di tengah-tengah sulitnya ekonomi dunia saat ini. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.